selamat menikmati selamat malam Sobat Kumis gimana kabarnya malam Jumat ini semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya amin balik lagi bersama saya Oik di acara Kumis Kupas Mistis acara yang membahas hal-hal mistis di sekitar kita mungkin tema kita malam ini masih seputar ya biar Sobat Kumis tau sendiri nih ya langsung aja Terawang Mistis Versi Modern nah itu seperti apa ku apakah valid kah atau enggak dan saat ini Alhamdulillah sudah hadir di studio kita tamu istimewa beliau seorang psikolog kita sambut Ki Atmo Wijoyo selamat malam Mas siap mantap apa kabarnya Ki Atmo Alhamdulillah baik-baik senang banget nih udah bisa mampir lagi ke Kumis udah lumayan lama ya gak mampir ya lama banget tau gak kesini sampe lupa lantai berapa tadi terlalu sibuk kali nih Ki Atmo nih aduh ampun main Youtube gitu atau IG iya gitu lah apa ada platform lain tuh selain Youtube sama IG ya TV lah palingan oh ke TV juga iya pantesan susah diundang aduh ampun siap siap kalau penelusuran gimana masih aktif gak penelusuran masih kadang-kadang cuman kita pilih tempatnya karena rata-rata di era sekarang ini ya orang-orang penelusuran itu ke tempatnya angker tempat yang serem itu kalau aku sendiri ya mas aku gak dapet esensi apa-apa di tempat angker selain memang serem udah gitu aja gak ada edukasinya kan makanya kalau ke tempat keramat aku masih mau kalau ke tempat angker ya gitulah oh berarti lebih ngulik sejarahnya atau gitu ya kalau misalnya berarti di Ki Atmo nih kalau penelusuran harus ada sejarahnya nih iya ada tiga aspek supranatural sejarah dan budaya itu harus ngeblend jadi satu kalau gak susah sih gitu nah tapi kalau denger-denger tadi kalau ngobrol eh ngobrol-ngobrol sama Ki Atmo nih penelusuran Ki Atmo nih gak mesti malam gak harus sih gak harus nah itu dimana tuh maksudnya nih sobat-sobat kumis kan pasti boleh dijelasin gak sedikit karena konten yang beredar dimanapun ya di berbagai platform itu penelusuran identik dengan malam gini kalau malam kan memang ambient ya suasananya segala macem itu kan memang serem ya mas oke tapi di tempat-tempat tertentu yang memang valid dengan energi-energinya dengan sejarah-sejarahnya yang kental itu pun di siang hari pun kita bisa menemui banyak fenomena yang luar biasa sebenarnya contoh-contoh aku kasih contoh beberapa situs yang keren di daerah Gunung Salak Gunung Salak nih Gunung Salak kaki gunung nih ya sampai nanti di arah apa namanya Kawah Putih ya oke Kawah Ratu Putih itu nah itu disitu ternyata ada beberapa tempat-tempat yang kalau kita cek pakai alat teknologi nih nggak cuman pakai nerawang doang itu ternyata ada dilatasi gelombang kemudian lonjakan-lonjakan elektromagnetik segala macem nah itu valid berarti tempat itu bener-bener tempat yang ada energinya siang pun orang yang melihat yang melihat konten kita itu pasti bisa merasakan uh ini cakep ini tempat memang ada sesuatunya disitu gitu tapi apakah akan terjadi penampakan juga kaki kalau siang gitu ada-ada kan kita apa namanya beberapa kali ya beberapa kali menangkap beberapa penampakan itu nggak nggak heran mas karena gini mas Oye tau ini kan orang-orang yang suka naik gunung yang bikin konten itu oke ya ada yang foto-foto segala macem itu sering loh ada penampakan di foto-fotonya iya tiba-tiba nongol gitu tadinya 5 jadi 6 gitu kalau secara statistik sebenarnya penampakan-penampakan di foto dan video itu itu lebih sering yang real ya yang aku tau yang real itu lebih sering adanya di siang hari iya sih bener juga ya iya kan asal tempatnya pas gitu iya iya tuh Sobat Kumis tuh ngerubah pikiran kita nih ya maksudnya penelusuran nggak mesti malem yang penting spotnya oke langsung hajar pasti pasti itu Ki kita lagi bahas versi Trawang versi modern maksudnya apa nih apa bedanya sama Trawang yang zaman dulu gitu iya boleh tau nggak sedikit buat Sobat Kumis ya Trawang modern ya Trawang modern ini aku bahas Trawang dulu lah ya Trawang oke Trawang ini adalah metode melihat sesuatu yang orang lain tidak tahu contoh Trawang Kodam kemudian kemarin karena banyaknya kasus yang berkembang di Indonesia ada beberapa orang yang mencoba menerawang dengan metodenya mereka oke itu kan ada di sekarang yang di era dulu nerawang lebih lebih lucu lagi kalau istilahku aku pakai istilah lucu ya karena kita pakai air dalam apa namanya di dalam tempayan itu nanti keluar mukanya terus habis itu pakai abu ditebar nanti penjuri larinya kemana itu memang ada di era dulu tapi masalahnya adalah seberapa valid itu loh nah kita bakalan bahas seperti itu tapi itu kita simpan dulu nyampe nanti ya itu ada lagi tuh stepnya tuh siap tapi intinya Trawang situ memang ada bedanya lah ya yang dulu sama yang sekarang mungkin ada perkembangan zaman jadi metodenya itu beda gitu ya beda 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 jauh beda jauh kalau berarti kalau itu sama aja kayak firasat gak sih nah ini dia yang aku bingung definisi orang yang ini firasat bukan sih kan gitu kan firasat itu dalam arti apa firasat itu kan sesuatu yang dirasakan kemudian dikira-kira akan menjadi seperti itu definisinya seperti itu nah kalau firasat ini sendiri ini menurutku bukan Trawangan karena kalau Trawangan effort kan kita harus melakukan berbagai metode contohnya tadi yang aku bilang pakai air kah kemudian menghitung sesuatu kah seperti itu makanya kalau firasat itu subyektif kalau kita metode Trawangan ini objektif dengan ilmunya ya oh ada ilmunya ada ilmunya bukan sekedar gift gitu ya maksudnya ada orang yang memang udah dikasih sama Tuhan gitu biasanya kan seperti itu tuh yang saya tahu ya yang banyak kan itu sangat langka sekali itu namanya clairvoyant oh gitu itu sangat langka sekali makanya kalau di era sekarang ya yang disebut istilah indigo itu itu mengalami pergeseran makna yang sangat jauh sekali karena istilah indigo sendiri itu dulunya adalah dari kelompok teosofis madame Helena Blavatsky itu memang belajar belajar teosofis ya belajar energi-energi channeling dengan energi-energi lain dan akhirnya mereka mengelompokkan orang-orang dari star shield children kemudian indigo children nanti generasi selanjutnya apa dan indigo itu kan warna ya oh gitu jadi bukan yang istilah zaman sekarang indigo itu pasti sesuatu gitu bukan gitu ya awalnya indigo bukan kemampuan indigo itu definisi tentang seseorang individu gitu lah dan itu dipelajarin gitu maksudnya betul betul ada bukunya kok itu ada bukunya ada bukunya lanjut nih Ki kalau misalnya terawangan itu berarti kita fokus ke terawangan itu selalu ngeliatnya ke masa depan gitu bisa gak ke belakang ya ada tiga metode ya Mas Oi jadi untuk menerawang sesuatu atau memprediksi sesuatu itu ada dari masa lalu kemudian presence atau masa sekarang dan kemudian yang ada di future atau di masa depan itu semuanya tergambar dari manusia itu sendiri contoh masa lalu kan oke masa lalu contoh kalau kita ngeliat satu orang oh ada bekas luka berarti dia kayaknya pernah terjadi kecelakaan deh atau apa gitu oke nah seperti itu itu metode simpelnya kalau kita liat secara esoteris dan esoterik apa namanya badan-badan aura segala macem itu bakalan tergambar masa lalunya seperti apa lebih jelas lagi lebih jelas daripada bekas luka fisik gitu betul kadang-kadang ada yang namanya memory recall karena gini eh tubuh manusia menurut penelitian 70% adalah air oke nah cairan-cairan ini merekam memori merekam memori elektron-elektron kita merekam memori jadi apapun kalau memori itu kita bisa sentuh kita bisa connect sama memori itu kita bisa tahu seperti apa bisa akses gitu ya betul sekali dan itu bisa dipelajari balik lagi bisa dong bisa dipelajari asalkan mempelajari dengan metode yang benar seperti itu emang banyak yang gak benar banyak banget banyak banget jadi gini-gini aku disclaimer maaf ya aku disclaimer dulu harus disclaimer semua orang bisa mengklaim sesuatu bisa berstatemen sesuatu tapi untuk membuktikan apakah statementnya benar itu masalah lain kalau statementnya gak benar tanpa ilmu yang benar berarti itu subjektif dong iya benar tapi kalau sesuatu yang dia katakan itu tidak benar tapi ada metodenya dia bisa dijelaskan oh ini yang salah ada di sini ini yang salah ada di sini itu berlaku di dunia supernatural pun itu berlaku bisa dibuktikan gitu sangat nah kenapa terawang modern saat ini tuh viral gitu kayak yang itu apa bentuknya penipuan kah menurut lucu-lucuan sih yang kayak terawang kodam itulah yang lagi ngetop itu kan ya pokoknya deh kalau terawang yang di sosial media itu yang setiap hari live oke kita sebut aja ya terawang kodam terawang kodam itu gimana itu salah satu contoh ya maksudnya contoh aja terawang kodam itu kalau aku bilang lucu sih itu buat lucu-lucuan aja konten hiburan bukan konten yang bisa dipercaya bisa dipertanggungjawabkan karena metodenya gak jelas nerawangnya seperti apa nanti aku tunjukin sedikit metode ya sedikit metode untuk pembacaannya kemudian gak jelas metodenya kemudian ada pun beberapa orang-orang lain kan banyak kasus-kasus viral kemudian ada statement-statement orang yang so-called palanormal seperti itu nah mereka gimana cara mereka untuk mempertanggungjawabkan tahu dari mana coba kalaupun itu kasus memang benar-benar kasus yang berhubungan dengan hukum statementnya mereka bahaya loh itu iya bisa dipertanggungjawabkan kalau misalnya gak bisa dipertanggungjawabkan kan susah juga iya nanti kena UU ITE lepot gitu berarti kita bisa ambil kesimpulan nih maksudnya yang terawang-terawang kodam atau live di IG itu gak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya ya anggap aja konten hiburan gitu lah kalau dari sisi hiburan oke lah gitu ya maksudnya tapi kalau untuk dipercaya ya gak bisa kalau dipercaya gak bisa tapi kalau sebagai hiburan itu konten yang sangat berfaedah sekali karena memang nyatanya rame kan gitu sih kalau keatmu sendiri kenapa gak bikin konten seperti itu oh iya untuk boleh tahu gak untuk nerawang ya untuk nerawang kodam dan lain sebagainya aku perlu banyak banyak hal aku perlu banyak hal yang aku dapatkan dari orang yang mau di terawang gak bisa dengan nama soalnya mas oi gitu kan mas oi kodamnya apa namanya oi orangnya seperti apa emang nama oi seindonesia raya cuma satu gak mungkin kan banyak kemudian nama persis kalau kita cek diduk capil itu banyak banget dengan nama yang sama nah makanya ini dari mana kita carinya alangkah lebih baik kalau kita ketemu sama orangnya kemudian nah itu paling top lah kalau ketemu sama orangnya itu pun kita gak bisa langsung bilang oh kodamu ini karena kodam itu prinsipnya gak selalu ikut itu kan kayak apa ketempelan kalau ikut terus itu beda berarti beda gak seperti itu kodam itu itu dalam bahasa Arab ya kodam itu berarti adalah servan atau pelayan seperti itu selama itu makhluk gaib gak melayani kita ya gak kodam ketempelan malahan definisinya kan seperti itu tapi seru juga ya maksudnya berarti kan secara gak langsung ngecek kodam itu gak sembarangan betul dan saya juga pernah dengar di beberapa statement yang memang satu jalan ya sama Mas eh Maki Keatmo itu butuh energi gitu untuk seperti itu jadi gak sembarangan gitu iya memang gak sembarangan tapi itu juga lagi-lagi aku pertanyakan beberapa orang bilang butuh energi oke energi apa kan kalau kita belajar sesuatu yang berhubungan dengan energi itu ada energi kinetik energi potensial terus energi mana yang kita pakai itu juga harus dijelaskan harusnya bisa gak diatmo jelasin sedikit maksudnya bisa dikit aja jadi kalau kita ngecek itu itu energi potensial yang digunakan itu energi apa energi supranaturalnya orang yang mengecek kah seperti apa jadi metodenya kita ini aku aku bandingin aja ya sama aku sendiri kalau aku ngecek aku pakai energi potensial dari mana energi potensial ku terbentuk dari puasa dari bacaan-bacaan khusus bisa wirid bisa mantra segala macem mengumpulkan energinya dimana juga harus perlu dijelaskan mengumpulkan energinya ada di perut seperti itu nah setelah energi potensial itu terkumpul kita ambil buat membuka itu namanya hijab itu namanya hijab ya kalau di istilah apa namanya tabir apa ya tasawufnya istilahnya tabir hijab gitu lah kemudian itu akan terbuka sedikit-sedikit sedikit maka kodam itu akan terlihat seperti itu jadi itu energi potensial yang digunakan ditembakkan ke suatu arah seperti itu oh gitu tapi katanya kodam itu bisa dibajak ya maksudnya saya pernah denger gitu maksudnya bisa diambil gitu sama orang misalnya Ki Atmo nih bisa rawang kodam terus kayaknya nih kodam orang ini bagus nih bisa diambil atau gimana tuh Ki ya kalau yang mau ambil udah ngerasa sangat mumpuni bisa saja tapi tapi bener bisa diambil ya bisa memang bisa tapi kan gini mas logikanya kalau ini orang lebih mumpuni bisa ngambil kodam ini kan orang yang kodamnya ini orang yang biasa-biasa aja kodamnya bisa diambil loh ya lah berarti kodamnya biasa-biasa aja ngapain diambil yang biasa-biasa aja gak masuk logika kan jadinya gitu bener ngapain diambil loh biasa-biasa aja ya ngapain diambil seperti itu lanjut nih Ki siap saya mau tau nih ya apa nih kalau belajar ilmu-ilmu ini hitungannya ilmu mistis bukan nih apa gimana aku lebih menyebutnya ilmu supranatural oke kalau buat ini supranatural kalau buat yang aku campur dengan fisika itu tadi metafisika atau fisika kuantum seperti itu oke nah ini belajar ilmu-ilmu gini dari kapan Ki kalau boleh tau oke aku sebenernya kalau belajar itu dari SD ya belajar silat segala macem awalnya silat silat segala macem tenaga dalam wirid-wiritan tapi jauh sebelum itu malah aku itu lucu Mas Oy kenapa? udah buka praktek aku udah kecil yang bener nih berarti SD dong kondisinya nih lebih kecil dari SD usia 8 bulan 8 bulan aku mau tunjukin foto boleh? boleh iya aku mau tunjukin foto sebentar jadi aku dulu usia 8 bulan itu aku nge-obatin orang sama jangan ditiru tolong jangan ditiru sama ngerokok kecil masih kecil bener-bener usia 8 bulan itu gara-garanya yang tau pertama kali itu tetangga aku nenek-nenek namanya Mbah Jiah di Malang beliau mendapatkan mimpi kalau apa namanya kalau kamu mau sembuh dari penyakitmu kamu minta air sama anak yang ada di depan rumah itu nah anak di depan rumah itu kebetulan aku iya iya ini dia fotonya boleh kasih mas iya iya ini iya iya sini aja boleh disini nah ini dia ini ini ngerokok ini jangan di zoom udah segitu aja cukup ini ngerokok ini asbaknya kelihatan kan asbaknya disini itu beneran ya ini ada ini ya ada buktinya lebih kecil dari ponari dong kalau begitu betul dan itu gak sekali masih ada lagi ini ini masih ada lagi itu gak sekali ini bukan anak kecil ini kalau kayak gini mukanya kan beda gak sekali aku dulu apa namanya banyak yang apa namanya motret-motret kayak gini jadi ya ya sudah lah seperti itulah kira-kira esensinya apa nih sambil ngerokok gitu anak kecil apakah emang itu gimana bisa dijelasin gak kalau misalnya kita boleh tahu dah ya maksudnya kenapa terus terang kalau yang untuk ini ya untuk kemampuanku yang ini kemampuan pengobatan yang ini aku gak bisa jelasin aku pun gak tahu kenapa seperti itu cuman kalau katanya orang-orang itu kerauhan kerauhan itu kedatangan arwah dari kakeknya atau gimana kan kalau sekarang gitu ya ya setelah aku agak dewasa setelah aku agak dewasa aku track dong aku trace dong emang ada kakekku yang sakti atau nenekku yang berhubungan dengan hal seperti ini ada tapi jauh jadi itu balik lagi mas Oi itu supranatural seperti itu ya itu sebenarnya sama kayak ilmu-ilmu yang kita pelajarin di sekolah kalau aku pikir itu adalah termasuk dari hukum Mendel belum tentu kalau kita punya keturunan itu akan seperti kita tapi filial keberapa nanti atau keturunan keberapa nanti yang akan sama seperti kita nah itu beda cerita buktinya kejadian ya maksudnya memang random aja kali maksudnya sebenarnya milih keturunannya gitu gak yang gimana-gimana memang itu yang memilih bukan kita sih kita gak bisa milih sih hal-hal seperti itu benar kalau itu terus itu berlangsung berapa lama gitu maksudnya dari kecil itu apakah cuman saat-saat tertentu gitu misalnya ketika ada orang yang mau berobat baru terjadi gitu tapi kalau enggak ya kayak anak kecil biasa gitu atau gimana iya iya anak kecil biasa kalau aku bilang itu anak kecil biasa aja sih makanya kadang-kadang kalau orang jaman sekarang cerita aku dulu kecil dikucilin segala macem aduh aku gak percaya aku aku ngalami ini sendiri dan yang namanya anak kecil ya anak kecil usia-usia SD segala macem mana ada yang ih jangan temenan sama itu dia aneh gak ada anak kayak gitu taunya main semua anak-anak kecil itu iya kan terus kalau dilanjut lebih gede sedikit berarti ini udah ngerti SD ya lebih ini maksudnya atau dari pencak silat itu di asah lagi atau gimana Ki di asah lagi dan kemudian aku itu gak tau ya punya hobi puasa hobi puasa terus habis itu beberapa kali aku ketemu dengan orang-orang yang memang valid memang valid dalam mengajarkan sesuatu akhirnya aku juga belajar gak mungkin kita gak belajar kemudian akhirnya yang terakhir aku malah ketemu guru yang bener-bener ngajarin aku sampai ke bentuk aku yang seperti ini jadi antara logika sama metafisika supernatural itu harus nyambung bener-bener harus nyambung semuanya bisa kok apa levitasi ada iniannya apa namanya teorinya maksudnya dipraktekan bisa seperti itu oh gitu tapi itu contohnya kayak levitasi itu apakah ada syarat-syarat tertentu atau pakai bantuan gaib juga gak gitu itu kan secara manusia normal gak bisa dong ada hukum gravitasi itu gimana Ki boleh di tahu aja jadi penasaran untuk levitasi aku khusus untuk levitasi banyak orang zaman dulu yang saat mereka melakukan meditasi atau berita tertentu itu akan terangkat mereka Mas Oi perlu tahu itu perlu posisi duduk yang tepat posisi duduk yang benar-benar tepat yang pertama pokoknya nanti jadinya segitiga lah kesannya nanti jadinya segitiga lah yang kedua pernafasan saat kita mengatur nafas teman-teman juga boleh coba kalau nonton video ini boleh coba kalau kita mengatur nafas hitungannya aku hitungin ya tarik 7 tahan 4 keluarkan 7 tahan lagi 4 nanti itu kalori kita kebakarnya beda mas kebakarnya beda betul gravitasi kan terus kita omongin gravitasi manusia ternyata bisa menghasilkan listrik setiap detik kita menghasilkan listrik dimana neuron otak neuron otak kan lompatan listrik terus kalau kita mau menghasilkan listrik statis itu dari tangan diginiin ya kan saat kita mengatur nafas listrik kita bakalan ada kayak gaya tolak ke magnet bumi gravitasinya kayak menolak gitu itulah teorinya terjadi levitasi tapi apa gampang ya susah kalau gampang semua orang bisa dong tapi seru juga maksudnya bisa dijelasin kebanyakan kan orang bisa terbang nih jelasin ya gaib aja cuma sekedar itu aja kalau ini kan baru lah maksudnya menurut saya saya aja gue baru tau kalau kayak gitu iya iya itu harus bisa dijelaskan terus kalau masalah menerawang ini ya maksudnya ini perlu ritual gak? oke untuk menerawang tergantung kita mau pakai metode apa kalau kita mau pakai metode contohnya ya contohnya seperti pakai air di dalam baskom seperti itu itu memang perlu ritual ritual tersendiri bahkan beberapa metode terawangan yang seperti itu itu ada bukunya beberapa lontar-lontar kuno terutama yang ada di lontar lontar calonarang itu ada ada turunan lontar cambra berak sama apa lupa aku namanya itu sekarang ada di bali dari majapahit itu ada untuk menerawang seperti itu caru caru itu apa sajennya ya sajennya apa kemudian ada hewan apa yang harus dimasukkan ke situ itu memang ada memang seperti itu kalau boleh tahu Ki Atmos sendiri gunakan media apa nih untuk menerawang apakah kayak ada pendulum pendulum tanggal lahir atau gimana ini kan masuknya modern ya boleh tahu gak Ki ya aku kombinasikan sih aku kombinasikan karena aku mempelajari beberapa hal akhirnya aku kombinasikan dan cari cara yang paling efektif efisien menurutku contoh hari lahir kan kita pakai pasaran Jawa itu namanya ilmu no godino jalannya hari kalau di kejawen kalau di ajaran betal jemur ada makna itu seperti itu kemudian kita kombinasikan dengan bioritmiknya orang bioritmiknya orang itu naik turun fluktuatif dia lagi ada masa-masa apes lagi ada masa-masa bagusnya berdasarkan dari hari ini tadi berdasarkan dari hari ini tadi kemudian kita cek auranya dan kemudian satu hal yang gak pernah bisa bohong dan sekarang itu kalian juga perlu tahu ini dipakai di barat bukan hanya di Indonesia ini juga dipakai di barat apa tuh garis tangan dan forensik sidik jari ini sangat dipakai kalau setauku cuma ada di Inggris dan itu mahal banget belajarnya itu dia berarti kombinasi ya kombinasi kombinasi semuanya berarti ilmu-ilmu seperti ini tuh kalau bisa dibilang mengalami perkembangan juga ya ya pastilah yang mengalami perkembangan kita kan taunya ilmu kayak gini kan dari orang zaman dulu aja ya kira ini bakal begitu aja sampai masa depan gitu maksudnya ya ini yang perlu aku ini ya perlu aku ingatkan juga ya buat teman-teman kadang kan ilmu yang ada di zaman dulu yang orang gak percaya kalau itu ada sekarang kejadian contoh ilmu ajipameling atau telepati itu kan cara kita berkomunikasi jarak jauh mengirimkan pesan kita jarak jauh oke yang lebih cepat mengembangin siapa? orang teknologi handphone jadi ya kan? mengirimkan apa? pesan kita dari jarak jauh seperti itu kan kemudian teknologi pawang hujan mendatangkan hujan atau pawang hujan ternyata sekarang udah ada rekayasa cuaca seperti itu itu nanti apalagi kalau kita pakai high frequency seperti harpnya di Amerika itu itu wah itu memang sama kita berkembangnya sama ada cara tradisionalnya ada cara modernnya sama kayak ngolah makanan lah gitu seru banget yang ngobrol sama keatmu ya maksudnya maksudnya kita gak tahu maksudnya selama ini kan kirain ya berhubungannya sama mistis atau klenik gitu kita gak sebatas itu gitu ilmu ini betul betul gak sebatas itu ki kalau baca aura wajah boleh dijelasin gak ki? ya aura itu kan ada berapa jenis tuh gitu kayak gimana tuh kira-kira ki? ya aura manusia ya aura manusia itu sama ada tiga lapis ada tiga lapis aura manusia kemarin aku sempet waktu ada liputan kan mereka ngeliput gimana pembacaan aura akhirnya jangan dibuka dulu ada hasilnya ya jangan dibuka dulu aku mau lihat apa namanya aku mau cocokin sama hasilku oke warnanya ini warnanya ini warnanya ini kemudian dibuka dan cocok sama sama karena aura dasar aura basic manusia itu ada tujuh seperti grafik apa namanya grafik warna itu RGB ada tujuh warna inti ada tujuh warna inti kemudian nanti per karakternya itu mengartikannya sesuai mood ya ada yang merah contoh merah merah gelap kemudian merah terang tapi ini gak bakalan bisa jadi pink atau jadi orange gak bakalan kenapa? tergantung suasana hatinya dia tergantung suasana jiwanya bukan hatinya sorry maaf salah tergantung suasana jiwanya dia seperti itu kemudian untuk melihat aura ya untuk melihat aura ini bisa dipelajari setiap orang bisa mempelajari gimana maksudnya kok bisa kan itu bukan ini apa orang-orang tertentu yang punya kelebihan khusus lah gimana caranya kalau dipelajari coba aku ingin tanya sama mas oi kira-kira kalau kita belajar melihat aura harus puasakah harus beritankah atau gimana menurut orang awam iya setahu saya karena kan saya tahunya yang hal-hal seperti itu hubungannya ke situ betul tapi gak tepat metode itu bisa dilakukan tapi metode yang paling cepat dilakukan adalah latihan melihat telapak tangan kita di putih polos di background yang putih polos dengan cahaya yang cahaya putih itu paling cepat kalian bisa coba di rumah nanti tempelin tangan ke tembok lihat aja di antara jari lihat aja di antara jari ini nanti akan muncul seperti seperti warna putih dulu awalnya seperti warna putih dulu nanti kalau kita kedip hilang tuh oke tapi kalau kita teruskan itu akan jadi warna nah prinsipnya adalah menjatuhkan cahaya yang ada di retina agak ke belakang karena foto aura itu foto kirlian namanya itu prinsip lensanya seperti itu jadi lensa aja bisa kenapa mata manusia gak bisa gitu waduh waduh gimana Niki maksudnya kan berarti ada yang pakai foto bisa ada orang yang memang harus ngelihat gitu pakai foto bisa kalau semua orang bisa ngelihat aura gimana ceritanya jadinya tuh maksudnya kan bagus kenapa bagus karena kita bisa berinteraksi lebih bagus sama orang coba kalau kita bisa ngelihat aura orang lain ya oke wah ini orang gak mood nih jangan diganggu dong udah nanti gak berantem jadinya kan kadang-kadang kita gak bisa baca ya seperti itu nah itu yang dibaca memang aura badan ya aura tubuh gitu bukan muka doang ya gak semuanya karena nanti aura yang dilihat di foto itu adanya disini ada yang lebar ada yang cuman segini ada yang lebar banget yang lebar banget itu orang-orang yang sering pidato public speaking di depan banyak orang itu fix seperti itu pasti tebal lebar auranya seperti itu bukan hodam tuh balik lagi bukan itu spil dikit ya aku spil dikit ya oke oke kalau orang bilang hodam itu sakti saat manusia ini bangkit pineal glennya pertama pineal glen aja pineal glen itu penelitian ada satu kelenjar di dalam otak kayak muter gitu itu saat bangkit kita bisa ngelihat sesuatu yang orang lain gak lihat oke kemudian yang kedua saat nanti energi yang ada di tulang belakang oh sorry salah gulungan yang ada di dalam tubuh kita ini bangkit itu nanti kita bisa punya kekuatan yang gak main-main itu kalau mau lihat bukti bukti objektifnya ada di Shaolin ada di orang-orang yang tiap hari gini meditasi segala macem akhirnya nanti dia mukul batu aja batu bisa pecah masuk akal seperti itu tapi itu bukan di film-film doang ya berarti ada pertunjukan Shaolin kan pernah datang di Indonesia itu bener-bener itu latihannya gak main-main nah kalau ngelihat dari aura bisa gak sih itu ngelihat masa depannya Ki masa depannya ya iya maksudnya nyambung gak ke situ gitu maksudnya kalau dari aura kan aura tubuh tadi dibilangnya bukan wajah doang itu kelihatan gak sih masa depannya orangnya kan ada istilah madesu bener banget lagi itu gimana tuh Ki gimana Ki boleh jelasin gak bisa bisa sedikit aja dari aura akan kelihatan masa depannya mungkin yang disebut masa depan akan mempengaruhi harinya yang disebut madesu tadi auranya suram mungkin oke seperti itu gak dalam jangka waktu yang lama berarti bisa dirubah bisa dong nah contoh nih ada yang datang ke Ki tolong Ki baca aura saya saya kayaknya hidupnya susah nih atau gimana gitu kan atau gak dari dia sebelum datang aja Ki Admu udah tahu nih orang kayaknya orang jelek nih bakal diceritain atau gimana gitu yang hal yang bakal diambil gimana ambil tindakannya gitu biasanya kalau ada orang datang mau apa baca aura dan baca dirinya baca dirinya kayak gimana aku kasih report komplit sih dia biasanya auramu warna ini kecenderunganmu sakit ada disini kemudian kan ada orang yang masalahnya di kaki gampang capek di lambung kemudian di dada segala macem gampang pusing segala macem itu kebaca kalau di aura kalau di aura itu bisa sangat terlihat kemudian aku kasih report report khusus itu sekitar 8 halaman kalau reportku yang bener banyak banget dong berarti betul banyak kecenderungannya itu khusus report untuk aura aku bikin filenya nanti biasanya aku kirim pdf seperti itu walaupun pahit ya hasil maksudnya gak bagus gitu tetep kasih tahu termasuk nanti kira-kira solusi apa yang harus diambil oke ada solusinya ya ada solusinya ada solusinya contoh paling gampang gini aja mas mas oi ada orang yang golongan darah tertentu ini kita analogi ya golongan darah aku analogikan aura gak cocok makan daging contohnya nah ini nanti aura-aura tertentu ini aku arahkan buat kamu kayaknya makanan yang seperti ini harus dihindari dilakukan selama 21 hari hidupnya beda itu pasti seperti itu analoginya seperti itu analoginya seperti itu ada ki yang gak kelihatan auranya maksudnya kok aku gak bisa nih baca dia selama ini belum pernah sih mas belum pernah bahkan kalau itu dikembangkan bukan cuma aura manusia aura tumbuhan pun bisa kita lihat kok oh ada ada mikroskop bisa kemudian foto itu bisa mata manusia diciptakan Tuhan pasti bisa coba nanti kalau ada teman-teman yang tertarik sama belajar aura yang tadi aku kasih tahu metodenya nanti kalau udah bisa baca auranya manusia bener ketumbuhan itu lihat aura tumbuhan seperti apa tapi tadi yang ceritain yang dari tangan itu itu kira-kira ada proses tertentu gak berapa lama gitu kita melatih itu gitu maksudnya ketika orang biasa untuk melihat aura ada gak yang idealnya itu ya seminggu lah kayak gitu bisa atau gimana seminggu kalau lihat cahaya putihnya itu seminggu pasti udah bisa oke pasti udah bisa kemudian untuk melatih tingkat kebiasaan mata ini beda-beda mas Oye jadi ada yang ini yang pernah belajar aku ya kita belajar bareng ada yang dalam jangka waktu 14 hari bisa lihat warna kedip hilang lihat warna kedip hilang kemudian ada yang tahunan belum bisa tapi orangnya pakai kacamata minusnya hilang mas oh gitu yes itu aku juga loh kok bisa ya aku belum neliti yang itu dia pakai kacamata kok tau-tau pusing periksa ke dokter minusnya apa hilang-hilang-hilang seperti itu lanjut nih Ki selain Kiatmo nih kan bergelut di dunia pengobatan non-medis gitu ya punya gak sih Ki maksudnya padepokannya gitu untuk orang berobat atau gimana gitu itu aku nerusin guruku yang terakhir itu Mas saya Said Marzuki Wahab terima kasih buat beliau itu almarhum ya aku nerusin dia sih sama murid-muridnya beliau karena kita pakai metode yang yang masih kelihatan enggak enggak kayak metode di giniin terus selesai itu enggak nanti kita kasih ini juga energi terus kita kasih bekam juga dan kita kasih herbal juga seperti itu oh berarti ya maksudnya bukan cuman bener bukan cuman spiritual ya gitu maksudnya apa ada bentuk fisiknya ya untuk pengobatan ada padepokannya berarti ini untuk ada orang-orang datang gitu ada ada nah Ki itu dari tadi kita ngomongin penerawangan untuk manusia gitu kira-kira kalau untuk nerawang alam itu beda lagi atau kiaatmu bisa jelasin atau bisa ngelakuin itu gitu maksudnya dalam artian ini nanti bakal terjadi bencana kah atau apa atau yang baik-baik gitu oh ini bakal ini bagus gitu atau gimana bisa Ki? sangat bisa sekali alam itu bisa dibaca asalkan kita tahu bahasanya alam seperti itu nanti alam yang contoh lah contoh paling gampang lah contoh paling gampang kalau gunung akan meletus oke belum meletus loh ini akan meletus itu biasanya hewan-hewan turun enggak kita mundur dulu sebelum hewan-hewan itu turun ketika gunung itu udah mulai aktif ini nanti tanaman-tanaman ada yang rebah dikit nih nah kalau kita bisa baca itu ah ini pasti pasti ini deh pasti apa namanya bakalan ada potensi meletus seperti itu itu Mbak Marijan kalau baca gunung merapi caranya seperti itu bicaranya beliau dengan alam memang seperti itu aku juga lakukan itu beberapa kali kalau kita mau mengantisipasi datangnya musim kemarau kemarin aku ada kebakaran hutan di Toba itu itu aku upload di IG 4 hari sebelumnya masih ada di apa namanya di arsifnya masih ada maksudnya di upload ini bakal ada kebakaran nih betul oh jadi ngeliat ngeliat alamnya gitu ya bukan bukan hal-hal mistis berarti ya maksudnya lebih ngeliat aja gitu sekitar gitu betul kayak gitu itu yang paling gampang mas kalau kita mau cari ini mas kalau kita mau cari petunjuk Tuhan kita harus istimewa dulu depan Tuhan nah baru nanti dikasih keistimewaan seperti Nabi Yusuf bisa tahu oh tujuh sapi apa namanya tujuh sapi ini artinya tujuh sapi kurus ini kemarau tujuh sapi gemuk ini bakalan panen terus nah itu seperti itu takwil ilmu takwil namanya itu ilmu menterjemahkan mimpi dan ya kalau takwil menterjemahkan mimpi kalau kita yaudah liat alam aja seperti itu tapi kalau balik lagi nih omong penasaran kalau orang yang datang ke keatmo nih contohnya dia bakal terjadi nasib buruk lah contoh kecelakaan apakah keatmo bakal ngasih tahu ke dia ngasih tahu solusinya atau gimana gitu aku kasih tahu pasti pasti aku kasih tahu itu tanggal kejadiannya pun tepat atau gimana maksudnya dalam jangka waktu ini atau gimana kalau untuk waktu kejadiannya ya kita gak bisa prediksi jam sekian jam sekian jam sekian aku gak mau walaupun itu di ilmu falakiyah sangat bisa sekali sangat mungkin sekali terjadi cuman kalau kita kasih dia prediksi waktu yang tepat seperti itu kalau kita salah jadinya beban di kita serius beneran karena itu apa ya karena itu beban moral kita untuk kesehatannya orang kehidupannya orang kalau kalau pun di hari itu dia ada hal yang penting gagal gara-gara kita kalau kejadian kalau gak gimana itu kan seperti itu tapi di ilmu falakiyah ada itu bisa diprediksi tepat seperti itu maksudnya berarti ada tingkat kegagalannya dong maksudnya ngomong nih ketika hati-hati ya kayaknya deket-deket ini kamu bakal sesuatin nih yang gak enak nih itu bisa terjadi bisa enggak bisa bisa terjadi bisa enggak betul sekali kita membaca hal seperti itu makanya kalau bilang ramalan pasti tepat ramalan PMKG aja loh gak tahu hujan jam berapa bener enggak itu ngebacanya berarti dikasih solusi kasih solusi boleh kasih contoh Maksudnya ketika ada nasib buruk mau tertimpa ke orang solusinya seperti apa ini yang paling relate di zaman sekarang beberapa orang dateng ke aku ini apa ini kok aku kayaknya ngerasa gak enak aku lihat wah ini orang bakalan susah uang bakalan susah dapet pendapatan dikasih duit nih dikasih duit sama Ki waduh jadi rina sosial yaudah lanjut oke lanjut jadi yang aku lakukan adalah aku bakalan bilang kayaknya bakalan ada kesulitan keuangan di beberapa waktu ke depan potensinya antara mungkin satu minggu sampai dua minggu mendingan nabung dulu sekarang atau buka bisnisan baru yang bisa nambahin pendapatan karena ini nanti mungkin sebulan susah duit aku pasti bilang gitu seperti itu lanjutnya Ki kalau penasaran saya nih sama ramalan tentang public figure boleh dong Ki kasih sedikit spill gitu maksudnya public figure gimana-gimana nih ramalannya secara universal aja maksudnya gak terbentuk sama satu orang ini ada yang begini ada yang begitu oke buat public figure yang semua orang pasti tahu semua orang pasti kenal oke bakalan ada ini pertanyaan ini Agustus ya Agustus Agustus tanggal 1 ya ini Agustus tanggal 1 antara Oktober akhir dan November bakalan ada yang kena kasus tapi bukan kasus-kasus barang haram tapi duit haram nah nanti cek aja siapa itu oke nah sebelum kita tutup nih Ki boleh gak Ki sedikit pesen-pesen buat Sobat Kumis di rumah karena kan lihat banyaknya live-live kayak gitu atau gimana ya maksudnya biar kita dapat pegangan sedikit lah untuk untuk depannya nih gimana Ki singkat aja buat kalian yang tertarik dengan hal supernatural atau hal metafisika itu kembangkan juga pengetahuan kalian pengetahuan kalian perbanyak referensi perbanyak baca jangan gampang percaya katanya orang buktikan sendiri karena itu bisa dibuktikan seperti Oke baik demikianlah obrolan kita dengan Ki Atmo Wijoyo sebagai pakar para psikolog maksud saya semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini sekali lagi terima kasih terima kasih aku terima kasih sehat selalu ya amin 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 Mas Oyi juga sehat-sehat terus dan terus update tentang Kumis Kupas Misis setiap halam Jumat di dunia lain Transvision karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episode-nya saya Oik undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.